Selamat datang kembali di Time Out! 11 episode strict nih Untuk at least 10.000 views Gue sih gak bisa di angka 11.000-12.000 tuh Gue akan seneng banget Tapi memang Dub Nation ini ngaruh banget guys Kemarin Dub Nation kalah lagi Baru lewat nih Jam setengah 10 malam baru lewat 10.000 views kemarin ini But once again Gue appreciate banget sih support kalian Yang support Time Out setiap harinya Kasih like, kasih komen Dan juga ada share ke temen-temen kalian Thank you so much Semoga aja strict ini bisa terus continue Sampai 40 atau sampai 50 Ntar gue akan kabarin kalian semua But besok kita akan pagi live chat Untuk NBA All Star Rising Stars Kita akan menonton pemain-pemain muda Yang exciting Semoga game-nya akan kompetitif Dan akan banyak showtime-nya Jujur mereka besok akan pake format baru Dan gue belum tau format barunya apa Kan gue belum baca sama sekali Tapi kita besok akan pelajari sebelum live chat Jadi kalo kalian besok free Dan kalian mau ngobrol-ngobrol sama gue Sembari nonton si NBA All Star Rising Stars ini Kalian bisa langsung join besok Kalau gak salah mulai jam 9 pagi Dan 3 hari ke depan Ketangan live chat terus Untuk NBA All Star This should be really fun Dan kalo kalian nanya gue nonton All Star Dimana gue nontonnya di NBA League Pas ya guys ya Jadi selama All Star ini Dan juga All Star Break Kan itu ada 4 hari Ntar aja All Star Break Selama NBA Regular Season mulai lagi Gue belum tau justru Akan bikin time out atau tidak Bisa aja time out libur seminggu Tapi gue rasa sih gak mungkin libur seminggu sih Pasti yang ada berita basket yang menarik Yang gue harus react nantinya Jadi tunggu aja kita Progressnya liat hari By hari ya nantinya Oke Kalo gitu kita langsung masuk aja Ke comment of the day Comment of the day datangin dari RestuPR 2-3 buah sahlak Nyx jagonya ngelawak Ini pantun gak nih hitungannya I think this is pantun ya Shoutout to RestuPR Gue pas baca ini lumayan ketawa sih So this is pretty good dong Untuk pantunnya dia Gue harus belajar pantun juga sih Mungkin gue bisa ngelakuin itu di time out Karena time out ini akan menjadi Acara setengah roasting Kita akan seling-selingin roasting Roastingan dikit lah Biar gak bosen-bosen banget ya Biar kita gak tegang banget Gak serius banget lah Ngomongin berita basket lah ya But shoutout to RestuPR And of course thank you so much Semuanya juga yang sudah meninggalkan Commentnya kemarin ini Kalo gitu Langsung lagi kita masuk ke Time out hari ini Jelas pertama kita akan ngomongin tentang Joel Embiid Yang masih penasaran dengan Gerakan double step backnya Hearten Hari ini dicoba lagi bro Gue suka sih deh Dia pantang menyerah sih Untuk si Joel Embiid ini Gue yakin Kemarin di pesawat itu Pas dari Philly ke Milwaukee Gue yakin Pasti mereka nonton di laptop Lalu Mereka breakdown Kenapa gerakan itu Traveling dan juga bisa kena block Dan hari ini Embiid berhasil kan Buktinya Buktinya dia berhasil double step back Lalu 3 poinnya masuk men Tapi emang Embiid sih hari ini He was in his back though 42 poin 14 rebound 3 kali 3 point shot Dan Sixers of course Setelah dibantai Abis sama Boston Celtics Mereka berhasil bounce back Untuk mengalahkan Defending champion Milwaukee Box dengan score 123 120 Embiid Tapi beneran sih Gak fair banget sih Orang setinggi gitu ya 7 footer Step back 3 point shot Lalu juga dia bisa Mid range post move Gue gak ngerti sih Mau jaganya gimana sih dia sih Mungkin tahunnya Cuma bisa berdoa aja sih Bolanya gak masuk Tapi tahun ini bener dia nunjukin Kalau dia the best player Dan menurut gue He is the best player In the NBA sekarang ini Setelah game pun Ada tweet war sedikit Antara Vili dan juga Bucks Dimana Vili ngebalesin Tweetnya Bucks dulu Ditulisin sekarang Joel Embiid adalah The king of Milwaukee That's fun though Harden juga Selain memberikan impact Kepada si Joel Embiid Dengan double step backnya Actually hari ini Memberikan impact Untuk pemain lainnya Yaitu Georges Niyang Jadi tadi Georges Niyang itu Kata diomelin Sama James Harden Setelah dimelakukan turnover Kata James Harden Bro Lu nembak 3 point aja Padahal lu nembak 10 3 point Gak apa-apa Dan dia bener loh Nembak 10 3 point Di game kali ini Dan masuk 5 Karena kata si James Harden itu That's his job To shoot 3 point shots And of course Niyang Langsung hari ini Selesai dengan 18 point Dan tadi juga ada Satu free throw terakhir Oh ya ada 3 point ya sih Ingat gue tadi terakhir Yang lumayan crucial juga Untuk Philadelphia 76ers Tapi nanti kalau Harden balik Gue harapkan Dia gak akan mempengaruhi Developmentnya dari Tyrese Maxie Kan menurut gue Tyrese Maxie ini Bagus banget sih Jangan sampai ini Gak dapet bola Dan juga gak dapet menit Sini Nicole Harden udah main Maxie hari ini Mendapatkan 10 free throw 10 free throw Menurut gue itu lumayan banyak And of course Dia selesai dengan 19 point And dari Bucks Hari ini Chris Middleton gagal Jadi Michael Jordan Man He was choking In the fourth quarter Tapi gue gak salah Dia pasing penonton Nih kalau gak salah Tadi sih inget gue And of course Chris Middleton ini Bikin gue geleng-geleng Pahala sih hari ini Karena dia tadi Berapa kali 3 point Gak ada yang masuk Terakhir-terakhir Men 3 pointnya dia 2 dari 12 men Untuk si Chris Middleton Just sayur banget sih Hari ini permainan dia Harusnya ada operasi yang lain sih Tadi jangan dia terus Nembak ya Kasih juru Kayak mungkin juru Gak bisa masukin kali Tapi apa sih Yang aneh hari ini Triple-double Dengan 32 point 11 rebound 9 assist Nyaris banget sih 1 assist doang Kurangnya Serta juga dia melakukin 3 steals Seru sih Tapi tadi Embiid lawan Nguanis Gue nontonnya terhibur banget Dan menurut gue Gak rugi banget sih Kalau kalian tadi Sempetin nonton highlights-nya juga Untuk pertandingan ini Is bakal wild bang Is gonna be so much fun For the playoff nanti ini And Luka Magic Masih gacor ya Hari ini dengan 49 point 15 rebound Dan 9 assist Dia sebenarnya bisa 51 Tadi dia kayaknya Udah kecapekan Di quarter keempat Di quarter keempat Tembakannya jarang masuk Lalu juga free throw-nya Dua lagi dimasukin Kok gak sayang banget Kok gak ada 50 point Tapi jujur ya Luka bukannya happy banget Sekarang udah gak ada Chris Tapps Morsi Inggris Bener Dan mereka tuh kayak Beef banget ya Berdua gitu ya Asli Sekarang ini Dia teman tuh kayak Having fun banget Kayaknya bener-bener gak ada Beban lagi sih Untuk bisa Score point Banyak banget Untuk si Dallas Mavericks Tapi hari ini Dallas bikin gue Jantungan banget ya Dari menang 24 Lalu di quarter keempat Sempat beda cuma 5 doang Tapi seinget gue Men Gue bener-bener gak tenang Untuk prediksi gue hari ini Tapi untungnya tadi terakhir itu Yaudah Bisa menang juga Dengan score 125 118 Luka takes it personal Kayaknya Sejak All-Star voting Dimana dia gak di vote Sama sekali Memang media Lalu juga sejak Trade-nya Porzingis Seperti gue bilang Dia mainnya happy banget Dia sejak Trade-nya Porzingis Dia udah kayak Luka playoff Playoff Luka I'm sorry 41,5 Poin Per game Sadi sih Itu menurut gue The last 5 game sih Lu liat-liat ini Statsnya Amazing This is his team now Bener-bener dia Yang lead team ini Dan dia akan Gendong Dallas ini Menuju ke NBA Playoff Nantinya Dan dibantu oleh Jalen Bronson Dan juga Maxi Kleber Bronson hari ini 23 poin Bronson kita tau Poin mau diminta Siapa ya Diminta sama New York New York sih sih Inget gue Tapi gak dikasih New York sih atau Atlanta Tau sih gue lupa Tapi pasti Bronson Amazing Tapi menurut gue The glue guy Dan pemain yang akan Paling penting Untuk bisa bagus terus Adalah Maxi Kleber Dia hari ini 20 poin Dan defensenya dia juga Bagus banget Ini kita udah omongin juga Kita udah bahas juga Menurut gue Kalau Kleber Bisa konsisten Dan kita masih nungguin Reggie Bullock Untuk balik lagi Dan satu lagi Siapa Marcus Chris Untuk balik lagi Tapi menurut gue Maxi Kleber Is the guy Dia yang bisa menggantikan Mungkin gak bilang Ganti perannya Porzingis Is the star Gua gak mau ngomong Superstar Dan menurut gue Kleber ini Kalau bisa 20 poin 18 poin Dan plus defense Mavericks akan menjadi Skary Skary team Di West Dan sekarang Jangan lihat sekarang Mavericks Oke Berikutnya kita Ngomongin Charles Hornets Ada apa ya Mereka kalah lagi loh Hari ini dari Miami Lewat double overtime Dengan skor 11 107 Gue baru berharap Banyak dengan Hornets Bisa masuk ke NBA Playoff Tapi keliatannya Memang mereka Gak ada sosok leader ya Dalam 10 pertanyaan terakhir Mereka rekodnya Hanya 1 dari 9 Tadi terakhir Kena clutch basket Dari Jimmy Butler Tapi yang paling jago Menurut gue Untuk Miami Heat Hari ini adalah Kyle Lowry He was making A lot of Big plays Down the stretch Untuk Miami Heat Lowry hari ini Selesa dengan 25 poin 9 ribon 5 asis Dan juga 2 steals Dan karena Miami Menuju All Star Break Rekodnya sama ya Sama si Chicago Bulls Di nomor 1 Untuk si Eastern Conference Tapi kayaknya Miami ada di atas Karena mungkin mereka Menang head to head Oke Itu aja game hari ini Yang gue akan bahas Sekarang kita akan lihat Cover dari Ini kayaknya Koran ya Di New York Ini Aduh Gila-gila Rusak banget Came a lot Anjir kok gak Mas bacain This is so fucked up Bro This is so fucked up Tapi Agis ini Menjual kali ya Di New York Oh my god I had a laugh On this one Berikutnya Patrick Beverly Dia dateng hari ini Pake jersinya Zubac Untuk support Mantan teammates-nya Untuk menang Lawan Rockets Hari ini Actually dua-duanya Mantan team-nya dia Tapi Patrick Beverly Was so cool Untuk ngelihat dia Menurut gue This is a very class act Padahal Biasanya kelakuannya Minus terus sih Tapi gue Pas liat dia dateng Tadi menurut gue This is Apa ya Bener-bener Gue respect banget lah Lihat si Patrick Beverly Dateng pas lagi All-Star break Untuk dukung temen-temennya Dari Clippers Gandengan-temennya not bad Gandengan-temennya cakep juga Untuk si Patrick Beverly Mukanya kayak begitu Padahal Mukanya begitu Tapi Tapi duitnya banyak sih Makanya bisa dapet Gandengan-temennya kayak gitu Oke Kita hampir situ aja Oke Sekarang kita pilih ke Indonesia Indonesia hari ini Ada FIBA Asia Cup Drawing Dimana dia masuk ke Group A Bersama Australia Arab Saudi Dan juga Jordania Jadi Katanya Si Indonesia itu boleh milih Mereka mau masuk ke Group yang mana Dan akhirnya mereka milih ke Group A Orang baik banget yang hari ini Nanya sama gue Kok Rocky kalau disuruh pilih Pilih ke Group mana Sebenernya menurut gue Semua Group berat sih Untuk Indonesia Ini udah Ini udah 16 besar Asia Jadi gak ada Group yang enteng sama sekali I would like to say that first Of all Group B juga berat Ada Korea Ada Chinese Taipei Ada China Ada Bahrain Gue gak tulis Group C lagi Tapi Group D itu ada Filipin India Lebanon Sama New Zealand Dan ini goalnya Untuk tim Indonesia Kita adalah Mereka harus bisa Masuk ke 8 besar Gue Tadi mikirnya Itu akan langsung diambilnya 2-2-2-2 Setiap Group Tapi ternyata tidak Ambilnya 3-3-3-3 Jadi ini perjalanan Menurut gue Semakin berat Untuk masuk ke 8 besar Kalau dia kayak gini Menurut gue Marcus Bolden Udah no choice men Dia harus main sih Untuk Indonesia sih Karena Kalau Indonesia mau Have a chance Untuk bisa masuk ke 8 besar Menurut gue They need Marcus Bolden Karena Marcus Bolden Kalau gak hal juga playing Pretty good right now Di South Lake City South Lake City Stars Namanya ya South Lake City Stars Di NBA G League Jadi Mau gak mau main gue Gatau Jeremy Bapak Jeremy Bapak manajer Dia harus mencari Untuk mencari Untuk mencari Untuk mencari Bisa nge-scout kekuatan Kedua tim ini Gimana Dan kita akan lihat Nanti tanggal 24 Sama 27 Seingat gue ya Gimana Tim nasional Indonesia Kita melawan Dua tim ini Lalu Australia Kita udah gak usah Gak usah di ini Gak usah di omongin Lalu Australia Kita udah pasti ke bantai lah Karena Walaupun orang-orang Ada banyak yang berharap Mungkin kita juga Tadi nge-hypein tentang Patrick Peli Mills Mungkin Beberapa pemain lain Kayak Matisse Tybbel Tapi menurut gue sih Kayaknya Matisse Tybbel Ben Simmons gitu Kayaknya gak mungkin dateng lah Mereka akan fokus untuk playoff Ini kok ngalah mainnya Bulan Juni kan Kalau gue juga Gak mau kasih kalian Ekspektasi terlalu tinggi lah Australia Siapa yang akan dateng Menurut gue Mungkin yang bisa dateng Itu Josh Giddy Menurut gue Dan itu Akan keren banget Kalau Josh Giddy Bisa dateng ke Indonesia Dan main Melawan tim nas kita Karena menurut gue Itu Wah Josh Giddy Is one of the most Mungkin adalah Pemain yang Anak-anak Indonesia Juga suka banget Sekarang ini sih Gue juga sering banget Banyak yang request Untuk ngomongin Josh Giddy Di time out Jadi Wow Pecah sih Kalau di Josh Giddy Pecah sih menurut gue sih Tapi kalau gue bilang Yang kemungkinan besar dateng Itu adalah temennya Derek Michael Yang akan mungkin ke Duke Yaitu Titus Proctor Dia adalah The next Pemain yang muda Dari Australia Lalu juga mungkin Bisa aja Dyson Daniels Yang sekarang ini main di NBA G League And of course Dante Exum Yang sekarang ini Sudah bermain di Eropa Menurut gue Ini adalah 4 pemain ini Yang menurut gue Kemungkinan besar Bisa dateng ke Indonesia Tapi menurut gue Tim nas Indonesia itu Harus belajar Dari developmentnya Tim Australia sih Karena menurut gue Australia ini Gue gak tau kenapa Tiap tahun ada aja Masuk NBA Ada aja Mereka bisa produce Pemain muda Yang akan bermain di NCAA Division 1 Dan juga udah menuju Ke Amerika Menurut gue Mereka harus belajar Gue gak tau Gimana caranya Mereka harus lihat Mungkin ke Australia Gimana sih caranya Negara Australia ini Mengembangkan Pemain mudanya ini Karena menurut gue Itu penting malah sih Karena semua itu Akan dimulai dari muda Jadi Masukan dari gue Mungkin harus belajar Ke Australia sih Untuk hal ini Tapi Indonesia Gue rasa sih Chance yang paling besar Untuk bisa jadi runner up Ada di grup A Menurut gue Dan of course Mereka akan ketemu Runner up Nantinya mungkin Ataupun juga juara 3 kali ya Juara 3 tuh runner up Mungkin dari Group B Menurut gue Feeling gue Mereka mungkin akan ketemu Chinese Taipei Ataupun Korea Tapi mendingan ketemu Chinese Taipei sih Kalau bisa ketemu Chinese Taipei Kayaknya mereka ada harapan Untuk bisa lolos Ke 8 besar sih Karena Chinese Taipei Menurut gue Jago Jago Mereka Pemain lokalnya juga jago Tapi kayaknya masih bisa lah Dilawan lah Menurut gue Chinese Taipei sih Itu adalah harapan gue sih Jadi Kita doain aja Lain terbaik Untuk tim nasional Indonesia kita Bulan Juni Mungkin gue ada disini sih Jadi Liat lah Kita bisa ngeliput Atau bisa live chat Kayaknya lebih asik live chat Live chat lebih rame kayaknya Kalau bisa nonton bareng sama kalian sih Oke Berikutnya ada berita dari IGL Jalil Abdul Basit My friend Finally Officially Dia akan keluar Dari Run speak basketball Dia akan menuju ke Qatar If I'm not wrong Tadi gue sempet ngobrol sama dia Sempet DM namanya dia Sebentar Mancing-mancing dikit gue Untuk ngomong nanya Jalil ada apa sih Sama lo sama Rans Kok bisa gak workout gitu Tapi Jalil Jalil cuma ngomongin gak jodoh aja Gitu Dia balas gue cuma It's just not man to be So Gagal kita Mancing-mancing But Jalil gue agak sedih Jujur aja Karena ekspektasi gue Untuk Jalil lumayan tinggi Gue nonton dia di crossover He was pretty good Lalu juga gue ngeliat latihan Dia langsung main di Las Vegas Jujur gue gak tau Kalau lo nanya gue Kenapa Jalil gak bisa perform Karena menurut gue Jalil lebih jago Daripada yang dia perform Di IBL sih Itu jujur aja menurut gue Dia bisa main di Oregon Ducks Itu udah gak bohong Skillsnya dia menurut gue Tapi Apakah memang gak cocok Di sistemnya runs Atau memang ada Masalah lain Gue kurang mengerti Gue jujur Penasaran banget Pengen banget Ngajak sama dia ngobrol Tapi kita Wish him all the best Untuk his new journey And of course Ada Michael Kolawole juga Yang kabarnya hari ini Akan pulang Tadi gue sempet ngobrol juga Sedikit sama dia Tapi gue gak nanya banyak Michael Kolawole Waktu itu Kita udah sempet bahas juga Bahwa memang Kayaknya dia udah gak betah Dari awal Di West Bandits Tapi gue juga Gak mau ngasih tau kalian Kenapa Pastinya Tapi gue udah dapet Sedikit informasi Tentang hal itu Sayang sih Michael Kolawole adalah Salah satu pemain Yang mungkin banyak sekali Fans Indonesia juga suka ya Juga enjoy banget Dan menurut gue Dia juga Man he was a great teammate Itu gue ngomong Karena dia selalu Kasih semangat ke pemain-pemain West Bandits So Sangat sayangnya sekali Dia harus pulang hari ini Dan gak akan bermain lagi Di IBL Men Tapi Yang datang gue Baru gue belum tau Pasti yang datang siapa Cuma Gue denger-dengar Gossip Dewa United Maybe Gonna bring Gonna bring in David Seegers Gue udah ngedengar Seperti itu Tapi gue biung sih Kalo dengambil David Seegers Karena menurut gue Mereka butuhnya Big Man sih I don't know Who's the Big Man Kalo gak ada Si Sorry Kok kita ngomongin Dewa United Kita harusnya ngomonginnya West Bandits Tapi gue gak tau West Bandits datang ini Siapa Jujur Gue jadi keceplosan Jadi keceplosan Kasih tau gue Si Dewa United itu Akan bawa David Seegers Dengar gue Tapi gue gak tau Kita liat aja lah Itu kan rumor Rumor Lalu Kalo gak salah si Runs itu Akan ngambil Pemain yang ngelompatin Pemain waktu itu Di IBL Montreal Williams Kan namanya Ya itu kalo gak salah Di House of Highlights Itu adalah yang gue denger Ada yang gue denger Dan Ada juga yang kabar Katanya Jaren Kram Juga akan balik lagi Bukin ke IBL Jadi gue kasih kalian tau Oh dikit lah Rumor-rumor yang terjadi Sekarang gini So itu aja Untuk berita-berita bahas Sekarang kita masuk ke Prediksi guys Cukup Ghibahnya Prediksi Kemarin ini Cair Dallas Sekarang ini Dallas tadi seperti gue bilang Lumayan bikin deg-degan Tapi lumayan lah Kita lagi lumayan wangi lah Untuk prediksi di time out Oke Sekarang kita masuk ke Rising Star Besok NBA All Star Ini adalah tim-timnya Besok yang akan bertanding Ada 4 tim Tapi gue banyak suka sih Timnya Gary Payton Ada Lamello Ada Scottie Ada Ayo Lalu Kuminga juga masuk Menggantikan Duarte Lalu juga Siapa satu lagi Bones Highland Menggantikan si David Mitchell And of course Ada Jaden McDaniels Kayaknya tim ini akan Paling niat nih Kayaknya tim ini akan Paling niat menang sih Menurut gue sih Jadi gue jagoin timnya Gary Payton Nah 3 point contest Kalau skills challenge Gak usah diomongin lah ya 3 point contest Hanya kita langsung 3 point contest of course Yang lagi on fire nih CJ McCollum Sama Luke Knard Luke Knard Hari ini juga Career high 8 kali 3 point Nah Gue jangan diikutin nih Karena gue Emang jagoinnya Luke Knard Karena menurut gue Luke Knard Kayaknya akan niat Ini kok kompetisi kayak gini Harus cari dia yang paling niat sih Yang gak cuma akan Just walk through Dan kayak You know Go with the flow aja gitu Jangan sih Karena all star agak tricky Emang milihnya Kadang-kadang kalau mereka gak masuk Nembak beberapa kali Mereka udah males tuh Habis itu Jadi gue Jadi gue Milih Luke Knard Kayaknya Luke Knard Kayaknya lumayan niat sih Untuk menang deh Kayaknya punya pembuktian juga Kalau dia adalah salah satu shooter terbaik di NBA Jadi Gue suka formnya Gue suka ritme sekarang Jadi Let's go Luke Knard Represente For the Clippers Dan contest Dan contest ini Kayaknya JTA gue Aduh Kenapa harus JTA sih Kenapa gak Gary Payton aja Mendingan daripada JTA JTA Cole Anthony Obi Chopin Dan juga Jalen Green Kayaknya top 2 nya Final nya akan Obi Chopin Dan Jalen Green Gue I'm going with Jalen Green I'm going with Jalen Green Kayaknya menurut gue Jalen Green Kayaknya Got something up his sleeve Kayaknya dia anaknya hype banget Anak muda banget Jadi Gue rasa dia ada Something surprise For us lah nanti So Itu aja Untuk prediksi gue Untuk for Saturday night Kayaknya untuk yang All Star Gaming Kayaknya tim Lebron lah Akan menang lah Luka Demar Luka Demar Jokic On his team Mau ngalahinnya gimana Ada Lebron juga Aduh Udah susah itu ya Oke Sekarang kita masuk ke top place Top styles gue lewatin dulu Top styles hari ini gue gak nyari Tapi kita akan masuk ke top place Pertama cuma ada Josh Christopher nih With the steel Josh Christopher I'm so sorry And dunk against the Clippers Against the Clippers Tapi yang hari ini Yang paling keren adalah David Duke Junior Man Gila di poster Si Daniel Gafford This is really nasty Oke Karena kita pindah ke play of the day Play of the day of course Apalagi kalau bukan Luka Donchez Dengan 49 poin 73 poin Lalu juga 15 rebound Dan 8 asis Dan 8 asis He was just Luka Magic Today Dan juga bawa si Dallas Menang So that is why He is our play of the day So time out geng Itu dulu Untuk time out name Alamal ini gue upload Kayaknya bakal jam 11 sih Mungkin But hopefully Masih pada sempet nonton Hari ini Dan juga sempet support So once again Thank you so much guys For watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I will see you guys again Tomorrow morning Peace out guys Peace out guys